Bang, rakit PC 9 juta, tapi performanya nggak mubajir. Performanya bisa dianalkan di tahun 2021 sampai tahun ke depan. Ya mungkin 5 tahun lah ke depan. Menurut saya sih, mending nabung 2 juta atau 3 juta lagi, biar performasi PC-nya maknyus. Tapi Bang, ini uangnya udah pas banget nih, 9 juta gitu kan. Gimana Bang? Sarannya dong? Oke lah, saya di video kali ini akan coba rakit PC 9 jutaan, biar uangnya ngepas, performa PC-nya seimbang, performa PC-nya bisa dianalkan di tahun 2021, bahkan 5 tahun ke depan. Ya mudah-mudahan berhasil, kalau misalkan nggak berhasil berarti budgetnya 11 juta. Sebetulnya, PC-nya udah ada di belakang. Nih, udah ada di sini, tapi prosesnya saya akan coba buat gitu kan. Kira-kira saya pakai komponen apa aja, dan racikan PC-nya seperti apa. Setelah browsing-browsing, saya lihat di marketplace Facebook, terus di OLX, di forum-forum jual-beli, sudah banyak yang jual prosesor Intel Gen 9. Dijual harganya udah mulai murah nih. Apalagi kalau misalkan kita bisa nego, plus kalau ada yang jual paketan, itu pastinya lebih murah lagi. Jadi untuk membuat si performa PC ini tetap seimbang, saya pilih budget lebih besar untuk PGA card saja gitu ya. Kalau yang lainnya, yang penting normal, terus awet. Kalau SSD kamar, ya dikesambingkan saja lah gitu ya. Jadi untuk prosesornya, saya beli Second Intel i5. 9.400 app dengan harga Rp 1.850.000. Kalau prosesor sih, saya yakin ya, jarang rusak. Apalagi soket LGA, ya Intel seperti ini, nggak takut pinnya ada yang patah. Yang penting bodinya mulus, terus lulus testing benchmark. Menurut saya itu udah oke gitu kan. Terus untuk motherboardnya, di sini ada Colorful Second juga, Rp 690.000an. Sebetulnya ya memang banyak pilihan merek lain. Tapi kebetulan adanya merek ini, yaudah, saya pakai saja ya. Terus untuk SSD, saya pakai Adata SU650, seperti biasa ya. Tapi yang 240 GB, ini harga barunya Rp 430.000an. Ya, kalau misalkan pengen lebih irit lagi, pakai yang 120 GB gitu kan. Harganya Rp 200.000an. Untuk memori RAM, di sini saya pakai satu keping saja ya. Venom Rx 8 GB, 2.666 MHz, dengan harga Rp 550.000an. Ini harga baru ya. Kalau misalkan ada merek lain, seperti Kingston, Team Group, ya nggak apa-apa lah. Harganya juga hampir-hampir sama gitu. Di Intel ini tuh nggak terlalu berpengaruh ya, single channel ataupun dual channel. Makanya yaudah, saya pasang satu keping saja gitu. Nanti kalau misalkan ada uang lagi, tinggal beli satu keping lagi 8 GB gitu. Jadi, bisa berjalan dual channel. Lanjutnya, ini poin penting menurut saya, untuk PGA-kan, karena di sini saya fokuskan untuk main game, jadi saya fokuskan ke PGA card ya, si uangnya tadi ya. Di sini saya pakai GTX 1650 Super, dari Jotak Gaming. 4 GB, 128 bit, dan sudah GDDR6. Ya, ini ya. Ini penting juga. Ya memang sih, bisa pakai Intel Gen 11 misalkan ya, 11 400 F, dengan PGA-nya GTX 1050 misalkan. Tapi menurut saya hasilnya ya kurang memuaskan untuk main game. Karena performa si GTX 1050 dan GTX 1650 Super, ini tuh terpaut jauh performa untuk main gamenya. Jadi sayang aja gitu nanti, kalau prosesornya udah kenceng, tapi si PGA-nya malah menghambat gitu. Makanya di sini seperti yang di awal tadi saya bilang, saya mau buat PC ini tetap seimbang performanya. Makanya fokuskan ke PGA card. Oke lanjut, untuk power supply, ini juga komponen yang kritikal sekali ya. Di sini saya pakai Sigma Tech 550W, yang sudah bersertifikasi 80+. Kualitasnya udah cukup bagus, untuk menghandle semua komponen yang saya pakai ini. Ya, terus lanjut terakhir, di sini ada casing-nya dari Purion. Ini adalah Reto Purion, yang didistribusikan oleh AGS. Jadi udah resmi ya ada di Indonesia. Bahkan PGA card dari Purion juga sudah ada. Saya udah pernah buat videonya dan udah tes juga. Aman lah, nanti kalian bisa cek di deskripsi. Nah, untuk budget yang saya keluarkan, ternyata 9.505.000. Ya, ini cukup berhasil ya, membatasi budget di 9 juta, jadi di bawah 10 juta. Hasilnya seperti ini. Terus, saya juga dapat beberapa rakitan PC dari penjual OLX ya. Speknya hampir mirip. Nah, di sini tuh, bahkan harganya ada yang di bawah 9 juta. Ya memang, itu semua second. Tapi katanya masih ada garansinya. Pengalaman pribadi sih, kalau beli di OLX seperti ini, enakan ketemuan langsung, dan tes PC-nya langsung secara tetap buka gitu. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Oke, teman-teman. Ini PC-nya udah beres nih. Tapi ya, seperti ini aja. Ini 10 juta, padahal ini. Saya rasa PC-nya 10 juta, agak kurang estetika atau kurang gaming gitu, tanpa RGB. Sebentar, saya benerin dulu kameranya. Nah. Ah, oke. Oke, sorry. Nah, jadi di sini tuh, saya bakalan nambahin sedikit aja RGB. Mungkin ditambah fan RGB di depan, di belakang, biar terlihat PC gaming. Sayang juga kan, ini PC-nya 10 jutaan. Tapi kelihatannya nggak gaming karena nggak ada RGB. Ya, hambar aja itu. Jadi, yaudah deh. Nanti saya mau cari dulu, fan apa yang ada di studio, saya mau pasangkan ke sini, biar ada sedikit estetikanya. Ya, lumayan lah. Ada RGB-RGB sedikit gitu kan. Mudah-mudahan ada fan-nya, saya langsung pancat ke sini. Kita cari sekarang. Let's go! Oke, di sini ternyata ada cooler Jupiter dari InWin. Ini lumayan lah ya. Bisa nambah bling-bling. Saya pasang di casing ini ya. Biar langsung beres nih si PC-nya. Dan kalau misalnya udah beres, nanti saya akan kasih sedikit beauty suit-nya gitu kan, biar terlihat ganteng maksimal. Setelah itu, kita nanti lanjut tes gaming dan editing. Let's go! Oke, PC-nya sudah selesai. Kita langsung saja tes game ya. Yang pertama, ini Genshin Impact nih. Saya setting resolusi 1080p rata kanan ya, high. Dengan rendernya 1.1 nih, kualitas visualnya biar kelihatan lebih mantap. Kalau misalnya seperti ini, bakalan betah lah ya mainnya. Mau lama, mau sebentar gitu. Kalau misalkan udah ketagihan main si Genshin Impact ini tuh, pasti dengan visual yang disajikan seperti ini, ini betah banget gitu. EPS udah mentok lah, 60-an. Saat lawan Momon atau saat, ya keliling-keliling di sekitar sini, EPS tetap 60-an. Terus ada wattmeternya juga, saya simpan di pojok bawah. Kalau diperhatikan, ini masih termasuk irit lah dayanya ya. Game kedua ada PES 2021, di resolusi 1080p, presetnya Ultra, 60 fps. Melihat fps yang dihasilkan, memang cukup tinggi. Tapi suhu protester memang naik ya, karena pakai stock cooler. Jadi, ya maklum saja. Ya, masih aman sebenarnya sih ya, belum menyentuh 85 Raja Sosius. Ini mau dipakai main game seharian bareng temen gitu kan, mabar, atau sama temen-temen yang lain gitu kan. Ini masih aman, nggak usah khawatir. Pokoknya, silahkan main. Game ketiga ada MotoGP 2021. Saya gamenya kebanyakan 2021 ya ini. Shimoto GP resolusi 1080p, presetnya paling tinggi juga. Ini masih aman, lancar, nggak ada kendala pokoknya ya. Terus ada game Affect Legend, resolusi 1080p, presetnya paling tinggi juga. FPS di sini sudah tentu ya, rata-rata di 100 FPS ke atas. Penggunaan PGA Card memang sudah di 95% dan processor masih di 60%-an. Ini enak kalau mau dipakai live streaming. Habis ini, saya akan coba live streaming pakai OBS. Seperti ini, bagaimana performasi PC-nya? Kita langsung saja tes. Oke, teman-teman. Di sini saya coba lagi live streaming. Ini main Affect Legend. Kita lihat dulu settingannya. Resolusi 1080p. Terus, PC-nya disable. NVIDIA Reflect-nya ini on ya. Terus, Sight Pagia Penterang. Kali 2. Terus, sisanya low. Ya, saya coba kasih low aja. FPS-nya biar seimbang. Mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Ini nggak patah-patah. Kalau misalkan lihat dari sininya sih, ini nggak patah-patah. Tapi biasanya sih, dari OBS-nya, kalau hasil record, biasanya ya. Tapi, mudah-mudahan nggak gitu. Sedikit agak patah-patah. Aduh, luar biasa. Oke, kalian bisa lihat di sini, antara performa PGA Card, ya. Dan si processor itu, menurut saya ini cukup seimbang. Karena memang, kalau misalkan lagi live streaming seperti ini, apa? Bentar, saya pilih dulu ini. Sudah. Cukup tuh ya. Lagi performa seperti ini, processor agak cukup bekerja keras. Jadi, makanya, kalau misalkan melihat di sini, processor masih cukup pas, dan performa PGA Card juga nggak mau budget. Dipakai live streaming, nah, kalian bisa lihat di sini. Processornya, masih bekerja 60% ya. Terus si PGA Card-nya, di 93%. Ini, posisinya lagi, ya, tes seperti live streaming lah, seperti itu. Kalau IPS, yaudah nggak diregukan lagi ya. Ini, 130, eh, 130, 100 lebih lah pokoknya ya. Ini udah, enak banget, nyaman. Nah, pokoknya, ya, seperti itu. Tapi, di sini ya mungkin, untuk, suhu si, processor, menurut saya, masih kepanasan ya. Karena ini menggunakan stock cooler. Oke, kita lanjut ke, pengujian selanjutnya, atau tes selanjutnya. Oke, mantap lah pokoknya ya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini saya lagi, nyoba Premiere Pro, di 2000, 2015 ya. Ini, saya 2015, tapi 2019 juga, udah kuat. Saya udah coba juga. Kalau misalkan, 2015, apalagi ya, ini lebih ringan gitu. Tuh kan, antara performa PGA Card, ya. Nah, ini yang barusan, tadi saya record-nya. Saya coba edit di sini. Jadi, kalau misalkan gitu kan, tapi, mau, record atau live streaming, terus ngedit sendiri, terus, pokoknya, dalam CPC ini, bisa dipakai kerja keras gitu. Penglihatan saya. Semua pekerjaan, content creator, udah, dilibas lah, sama CPC ini gitu. Oke, disini, berapa ya? 10 menitan ya. Saya coba, render aja kayaknya. Bagaimana, performa si, prosesornya. Ini, 1080p ya, 60 fps nih. Terus, file size-nya, 763 MB. Oke, kita coba, render. Nah, oke, berarti sekitar, 11 menitan, merender video, durasinya 10 menit gitu kan. Ya, memang, ini efeknya juga, nggak terlalu banyak. Tapi setidaknya, dengan PC ini, sudah bisa, apa, menjadi content creator, yang lebih, apa ya, lebih, produktif lah. Ngedit cepat, live streaming lancar gitu kan. Apapun lancar. Oke, mungkin gitu, kita lanjut ke performa, atau tes, selanjutnya. Oke? Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian, tentang performa PC, yang ada di belakang? Wah, kayaknya udah mantep. Ya, menurut saya sih, ini udah mantep banget ya. Budgetnya, nggak terlalu banyak, yang harus dikeluarkan, tapi performa PC-nya, bisa diandalkan. Itu sih yang penting ya. Seperti ini, bisa live streaming, ngedit, dan apapun, ini udah oke. Jadi, ya, seperti tadi di awal, lebih baik, kalau misalkan, untuk saat ini ya, saya, lebihkan uang, ke PGA card, daripada harus, menaikkan prosesor, tapi pakai PGA card, yang, low end. Jadi, ya, kurang, optimal juga, kurang maksimal juga, untuk main game gitu. Misalkan, kayak pakai, Intel Core i5, 10400F ya, tapi pakai PGA card-nya, GTX 750, atau 1050, itu kan, jadi sayang juga gitu kan, si prosesornya, nggak terlalu maksimal gitu. Tapi, kalau misalkan seperti ini, prosesornya, Core i5, 9400F, terus, PGA card-nya, 1650 Super. Nah, ini cukup seimbang. Ya, menurut saya ini, rakitan PC tahun 2020 sih, sebenarnya ini rakitan PC yang paling pas sekali gitu kan. Nggak ada lawan lah pokoknya. Oke, ya, seperti itu hasilnya. Kalian bisa lihat tadi kan, mantap banget. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Teknologi.